salam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kompetensi produktif otomatisasi tata kelola perkantoran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati menyampaikan pendapat atau mau sanya boleh atau mau mereview pelajaran yang diterima di sekolah dengan yang ibu sampaikan juga boleh Cynthia Magdalena ya boleh perkenalkan diri Cynthia ayo gak usah malu halo Cynthia Magdalena ada yang bisa dikatakan atau pendapatnya tentang materi hari ini kayaknya masih malu-malu ya iya oke sambil disiapkan nanti kalau misal mau intruksi boleh langsung mengacungkan tangannya ya jadi kita lanjutkan pada penyelenggaraan rapat ada beberapa etika yang harus dipatuhi etika itu apa sih kita bahas sama-sama etika pertemuan adalah norma atau nilai atau kaedah atau ukuran tingkah laku yang baik ketika melakukan pertemuan atau rapat etika itu dapat menjadi dasar atau pendoman ketika melakukan pertemuan atau rapat jadi etika ini adalah nilai-nilai yang baik ya yang harus dilakukan sebagai ukuran tingkah laku yang baik dalam rapat itu seperti apa etika sebagai panitia penyelenggara rapat apa sih yang harus tingkah laku yang seperti apa sih yang sebaiknya diperapkan sebagai panitia penyelenggara rapat yang pertama yaitu menata ruangan dengan baik menyelenggarakan pertemuan sesuai dengan susunan acara yang dibuat ketiga menempatkan tempat duduk untuk orang sesuai dengan kedudukan atau jabatan yang bersangkutan urutan tempat duduk itu diurutan berdasarkan kedudukan atau jabatan peserta rapatnya kemudian dalam mengundang peserta rapat itu harus beberapa hari sebelum pelaksanaan rapat ya idealnya surat undangan itu diedarkan 3 sampai 7 hari sebelumnya meskipun pada pelaksanaannya kadang kita rapat besok pagi hari ini baru dapat undangan ya jadi ini yang ibu sampaikan yang dibahas ini adalah idealnya idealnya seorang peserta rapat itu mendapatkan undangan itu 3 sampai 7 hari sebelum rapat dilaksanakan kemudian sebagai seorang panitia atau sebagai panitia harus menghargai seluruh peserta rapatnya dan membagikan makalah atau bahan-bahan rapat dengan sopan dan tertib juga menggunakan bahasa yang baik dan santun ketika tadi etika sebagai panitia penyelenggara rapat maka seorang peserta rapat juga harus memiliki etika yang baik etika seperti apa yang harus dikerapkan sebagai seorang peserta rapat tentu hadir tepat waktu tidak bersikap emosional atau gampang marah ketika idenya tidak didengar oleh orang lain lalu menjadi emosional atau marah itu tidak boleh etika yang baik adalah dia tidak bersikap emosional kemudian juga harus mengikuti aturan dan tata tertibis rapat misalnya di ruang ber-AC tidak boleh menyalakan rokok kemudian pada saat rapat karena pentingnya rapat tidak boleh menghidupkan handphone nah itu harus diikuti peraturannya dengan mematikan ponselnya kemudian tidak bersikap egois mau mendengarkan ide-ide atau komentar dari peserta rapat yang lain kemudian tentu saja menghargai orang lain yang sedang berbicara tidak memotong pembicaraan yang terakhir adalah bersikap sopan, santun, dan bijaksana gaya bahasa dalam rapat itu ada beberapa kan setiap orang punya gaya bahasa gaya berbicaranya masing-masing nah di dalam teori rapat kita mengelompokkan ada empat gaya bahasa dalam rapat yang sering ditemukan pada saat penyelenggaraan rapat yang pertama adalah gaya bahasa hiperbola hiperbola adalah berlebih-lebihan maka gaya bahasa hiperbola ini adalah menyatakan sesuatu secara berlebihan ada yang dinamakan gaya bahasa kelimat kelimat itu adalah gaya bahasa dalam penyampaian kalimat dia mulai dari penegasan terlebih dahulu mulai dari yang rendah sampai ke yang tinggi nadanya itu mulai dari penekanannya itu dari rendah ke tinggi biasanya menyatakan pendapat itu dengan nada standar kemudian lama-lama dia menekankan dengan nada yang tinggi itu gaya bahasa kelimat sebaliknya ada gaya bahasa anti-kelimat itu biasanya kalau orang sedang emosi seperti itu ya gaya bahasanya anti-kelimat pertama dia penegasannya dengan nada tinggi tapi kemudian nanti dia bernada rendah terakhir adalah gaya bahasa simbolik gaya bahasa simbolik ini dia dalam berbicara menggunakan simbol-simbol atau lambang sampai sini ada yang ingin dapat atau bertanya boleh kita sambil diskusi biar tidak bosan ya anak-anak sekalian yang ada di rumah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini mengenai apa tadi Ibu Yunda penyelenggaraan rapat Bu Ira penyelenggaraan rapat boleh di boleh dibuka micnya yang Sari Ningrum ini ya coba kita buka micnya Sari Ningrum ini dari tadi Assalamualaikum Sari Ningrum Sari Ningrum ini dengarkan musik ini Bu Ira mungkin yang lain kalau malu-malu mungkin bisa via ini kali ya via via chat via chat juga boleh jadi gimana Bu Ira kalau kita seling-seling aja jadi biar pertanyaan tidak numpuk di belakang gitu ya takutnya nanti kalau keburu waktu habis kan nggak bisa terjawab misalnya pas sampai materi ini terus tiba-tiba ada yang ingin bertanya boleh langsung diketikan di kolom chatnya ya atau Q&A-nya gitu kan ya anak-anak sekalian jika ingin ada yang ditanyakan mengenai materi kita hari ini bisa menggunakan chatnya ya ketik aja di situ ini ini ada yang chat nih nggak ada suaranya Bu sekarang sudah ada belum ya ini visa kalau tidak ada berarti harus diatur dulu itu audio connectionnya ya ini Muhammad ini ya Muhammad Muhammad bentar Muhammad ada kirim chat nggak Ibu tapi tanda tanya aja ya mungkin boleh dibuka mic-nya saya buka ya Muhammad Rifaldi kalau tidak saya lanjutkan dulu ya Bu Ira ya boleh ya boleh Ibu kita lanjutkan nanti kalau mau ada pertanyaan di tengah-tengah boleh ya via kolom chat atau raise hand nanti biar mic-nya dibuka biar bisa sambil kenalan biar sambil salam-salam juga boleh oke materi selanjutnya adalah proses penyelenggaran rapatnya dalam proses penyelenggaraan itu binggok belum diketik belum dikirim lubai loh ini Muhammad ini siapa ini halo ini suara siapa ya silahkan berkenalan Rifaldi Rifaldi oke Rifaldi boleh boleh perkenalkan dulu dari mana SMK Perintis atau Depok SMK Perintis Depok oke ada yang ingin ditanyakan nih Rifaldi mengenai materi hari ini boleh silahkan dapat gitu enggak oh iya cuma ingin memperkenalkan dirinya ya nak Muhammad Rifaldi ya ada yang ingin ditanyakan nak materi tentang penyelenggaraan rapat iya ini OTK perkantoran iya Muhammad Rifaldi jurusan apa orang menyusun surat gimana bu caranya ini Rifaldi jurusan apa ya perkantoran perkantoran iya ini kita kan penyelenggaraan rapat nih jadi Rifaldi mau nanya apa cara menyusun laporan gimana laporan laporan apa laporan rapat ya laporan rapat kalau laporan rapat itu namanya apa nggak tahu belum tahu ya jadi dalam rapat itu kan ini belum dijelaskan sih kebetulan ya jadi proses penyelenggaraan rapat ini nanti ada yang namanya notulis atau sekretaris rapat yang harus mencatat apa saja yang dibahas dalam rapat nah nanti catatan itu biasanya disebut dengan ada dua macam kalau dicatat secara lengkap nanti deh dijelaskan ya sambil jalan ya Rifaldi terima kasih sudah bertanya nanti akan dijelaskan sambil jalan ada di slide selanjutnya kalau pertanyaannya Ibu Yunda cara menulis laporan ya boleh itu bagus sekali terima kasih Rifaldi mau ini mau ada lagi yang disampaikan nggak itu aja bu kayaknya kalau tidak ada mohon maaf untuk yang lain jadi kalau mau bertanya pakai suara raise hand dulu nanti biar dibuka mic-nya kalau tidak diberi kesempatan berarti mendengarkan dulu saja atau bisa chat via Q&A gitu ya terima kasih Rifaldi terima kasih ya disini oke kita sambil lanjutkan jadi proses penyelenggaraan rapat itu terbagi menjadi tiga pembukaan ya atau membuka rapat kemudian ada jalannya rapat juga yang terakhir adalah penutupan atau menutup rapat pada saat membuka rapat ya ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat membuka rapat itu hal-hal apa saja sih yang perlu disampaikan pada saat membuka rapat tentu pembukaan rapat biasanya diawali dengan salam kemudian menyampaikan acara rapatnya ini membahas tentang apa atau menyelengsaikan permasalahan apa kemudian menyampaikan tata tertib rapat ya tata tertib ini bersifat flektibel masing-masing rapat masing-masing organisasi boleh membuat tata tertibnya masing-masing kemudian motivasi atau pentingnya masalah yang akan dibahas ini untuk apa contoh nih misalnya rapat ini tentang membahas penurunan omset jadi harus memotivasi pentingnya untuk menyelesaikan permasalahan itu supaya apa supaya omsetnya bisa naik lagi kemudian ada pengenalan masalah atau persoalan yang akan dibahas terakhir tujuannya diadakan rapat oke itu tahapan-tahapan yang disampaikan pada saat membuka rapat ya terakhir gunakan kalimat yang singkat dan jelas nah jalannya rapat itu berisi tentang pembahasan masalah-masalah rapat juga penyampaian tanggapan-tanggapan serta saran dari peserta rapat untuk mencapai kesimpulan atau mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dibahas nah ini menjawab pertanyaan dari Rivaldi tadi bahwa semua isi pembicaraan di dalam rapat itu harus dicatat dicatat dicantumkan ke dalam laporan atau biasanya hasil rapat itu disebut dengan notula rapat dicatat oleh seorang notulis atau sekretaris rapat sebutannya hasil catatan dari rapat ini ada dua macam ada dua bentuk catatan rapat yang pertama verbatim yaitu catatan lengkap jadi semua pembicaraan dalam rapat itu ditulis tanpa ditambahin atau dikurangin yang kedua yaitu notula nah ini yang paling familiar yang paling sering dibuat menjadi catatan rapat yang berisi pokok-pokok pembicaraan yang dibahas saja dalam rapat tersebut bentuknya bukan laporan ada pendahuluan dan sebagainya tetapi hanya berbentuk catatan rapat gitu ya Rivaldi dan semuanya gitu tadi ingat ya notula yang menulis sebutannya adalah notulis pembahasan lebih detilnya notula itu bagian-bagiannya seperti apa bentuknya seperti apa kebetulan tidak akan ibu sampaikan pada pertemuan ini mudah-mudahan nanti pertemuan yang akan datang mungkin bisa ibu jadikan pembahasan gitu ya mudah-mudahan masih bisa bertemu lagi oke next fungsi dari catatan rapat nah kenapa sih kok rapat harus dicatat segala gitu ya padahal peserta juga sudah mendengarkan gitu kenapa ada fungsinya yang pertama sebagai dokumen dan alat pembuktian ketika apabila ditanya rapat hari rapat pembahasan omset kemarin mana buktinya nah itu ada catatannya berupa notula kemudian sebagai dasar untuk pertemuan selanjutnya jadi idealnya setiap rapat yang diselenggarakan itu harus semisal nih rapat itu adalah rapat rutin bulanan atau rapat tiga bulanan seperti itu dia idealnya harus menyertakan catatan rapat dari rapat sebelumnya jadi sebelumnya tadi membahas apa kalau kita di sekolah biasanya kan ada rapat kenaikan kelas misalnya itu biasanya kita juga bisa menengok catatan rapat di semester yang lalu dibahas apa jadi ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk dibahas di rapat selanjutnya seperti itu ketiga adalah sebagai sumber informasi bagi peserta rapat yang tidak hadir nah jadi ketika ada peserta rapat yang tidak hadir kita bisa melihat hasil dari catatan rapatnya seperti itu terakhir adalah sebagai alat pengingat untuk para peserta rapat padangkala ada peserta rapat yang sudah ikut besok paginya ketika ditanya hasil rapatnya apa lupa-lupa bisa melihat kembali hasil catatan rapat yang terakhir pada proses penyelenggaran rapat adalah menutup rapatnya pada proses menutup rapat itu seorang pemimpin rapat atau biasanya diwakili juga oleh membawa acara atau boleh sekretaris dia harus menyusun ringkasan atau kesimpulan membacakan atau mengulangi inti pembicaraan yang dibahas dalam rapat tersebut dengan penjelasan yang singkat kemudian menyampaikan kalimat penutup yang efektif dan sopan ini tadi jalannya rapat mungkin sudah ada yang pengen menyampaikan pendapat atau bertanya lagi Muhammad Rifaldi Ibu Yunda ya tadi Muhammad Rifaldi ada bertanya juga apa macam teknik bertanya dalam rapat gimana bu pertanyaan dari Muhammad Rifaldi apa macam teknik bertanya dalam rapat teknik bertanya dalam rapat ini kebetulan belum sampai itu nanti ada di slide selanjutnya Rifaldi ini cukup luar biasa ya dia membaca materi selanjutnya nanti ada di slide selanjutnya nanti ada pembahasan tentang teknik bertanya tunggu ya jadi kita sampai ke proses penyelenggaraan rapatnya dulu mungkin ada lagi yang mungkin belum tersampaikan misalnya di penyelenggaraan rapat ada yang belum jelas boleh ditanyakan dulu jadi kalau sudah masuk ke materi itu baru tanya tidak ada ya Bu Ira sementara belum ada Bu Inga belum ada ya mungkin ada yang mau berbicara secara langsung kayak tadi ingin dibuka mic-nya boleh ada tidak adik-adik Meliani Nurhalina boleh cari cari ningrum yang suara musik tadi ya yang lain mungkin oke Meliani belum ada ya oke baik kita lanjutkan dulu ya sebentar Bu Yunda ini ada Meliani Nurhalima baik Bu saya dari Pusdatin Mbak Meli itu Mbak Meli Bu Ira ya maaf Bu Melian ada raise hand gitu ya maaf ya Bu oke saya lanjutkan oke lanjut oke lanjut ini sekalian menjawab pertanyaan dari Rivaldi kok dia tadi Rivaldi terus yang aktif ya yang lain mana nih aktifannya mengajukan tangan tetapi karena suara tidak ada suaranya ya oke jadi gini nanti semuanya tetap ikuti dulu sampai akhir nanti kita akan ada sedikit quiz ya nanti kita kita mainkan gitu ada pertanyaan-pertanyaan dari tentang bahasan kita pada siang hari ini saya lanjutkan dulu ini sekalian menjawab pertanyaan Rivaldi teknik mengajukan pendapat dan bertanya dalam rapat nah sebelum ke teknik bertanya hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika menyampaikan pendapat agar berlangsung secara efektif artinya ketika kita berpendapat di rapat kita tidak boleh asal-asal gitu ya tentu yang pertama harus memakai kata-kata yang lugas dan sederhana lugas itu artinya jelas sederhana mudah dipahami oleh semua peserta rapat kemudian yang kedua memakai kata-kata yang tepat sesuai kaidah bahasa tidak boleh menggunakan kata-kata yang mengandung usur sara atau bisa menyinggung peserta lain di dalam rapat menghindari memakai kata-kata yang bermakna konotatif atau bermakna negatif gitu ya bisa menyinggung peserta yang lain kemudian menghindarkan pemakaian istilah atau kata bahasa asing yang sekiranya tidak bisa dipahami oleh pembicara dan tidak sesuai dengan umur tingkat sosial dan pendidikan bagi peserta rapat yang lain jadi dalam berbicara itu kita harus perhatikan juga peserta rapat yang lain atau orang yang kita ajak berbicara itu kira-kira paham tidak dengan istilah-istilah yang kita gunakan seperti ini selanjutnya penyampaian pendapat tidak menyimpan dari tema rapat itu membahas tentang apa jadi yang disampaikan ya tentang tema yang sudah atau yang sedang dibahas terakhir jangan pernah merasa pendapat sendiri yang paling benar jadi tetap harus menghargai pendapat orang lain nah teknik bertanya dalam rapat itu ada tiga jenis pertanyaan ini pertanyaan yang dari Rivaldi tadi ya Bun ya betul ini yang menjawab pertanyaan dari Abang Rivaldi ya Abang Rivaldi dia melihat masa depan ya ya betul sekali dia sudah bisa memprediksi materi apa nih selanjutnya gitu ya jadi ada pertanyaan umum pertanyaan umum ini ditujukan kepada seluruh peserta rapat atau seluruh partisipan yang hadir di rapat tersebut contohnya ya saudara sekalian menurut pendapat saudara bagaimana tindak lanjut dari permasalahan yang sudah kita hadapi jadi pertanyaan itu ditujukan untuk semua yang hadir di situ itu namanya pertanyaan umum kemudian ada yang namanya pertanyaan langsung pertanyaan langsung itu ditujukan langsung ke satu orang yang dituju kalau kepada saudara agung menurut pendapat saudara bagaimana solusi terbaik memecahkan masalah ini nah contohnya seperti itu kalau pertanyaan langsung itu langsung ke satu orang yang memang pengen kita dengar solusinya atau pendapatnya yang terakhir adalah pertanyaan tidak langsung atau pertanyaan yang dioperkan contohnya si al bertanya kepada pemimpin rapat pemimpin rapat mengoper pertanyaan tersebut atau minta pendapat ke orang lain misalnya kepada bagian keuangan yang ditanyakan tentang ya ini ada contohnya ya mohon maaf jadi ada contohnya misalnya peserta A saudara ketua ya menanyakan kepada ketua rapat apakah tidak sebaiknya kita tunda dulu rencana untuk pembangunan gedung baru mengingat dana yang tersedia masih belum mencukupi kemudian sang ketua rapat mengoper pertanyaan itu kepada saudara fatih saudara fatih selaku manager keuangan bagaimana menurut saudara nah ini pertanyaan tidak langsung ini biasanya dilakukan apabila yang ditanya itu tidak bisa menjawab secara langsung sehingga butuh bantuan orang lain untuk menjawab pertanyaan tersebut nah kira-kira itu materi pada siang hari ini ada pertanyaan tidak ya Irah mohon dicek belum ada lagi nih Bu lagi ya kok tidak aktif ya ayo dong tanya boleh tanya apa saja deh Panji sebentar nih Panji halo Pak Panji Pertanyaan ya Bu Yunda ini saya aktifkan Assalamualaikum Bu Guru mau tanya nih Bu Guru jangan susah-susah ya ini nge-test nih enggak beneran ini enggak tahu saya belum melihat materi not to land ya Bu dulu ya belum ya belum ya tadi sudah disampaikan kemungkinan bagian-bagian not to land isi not to land memang mau disampaikan di pertemuan ini Pak Panji jadi kemungkinan mudah-mudahan kalau masih ada kesempatan bisa di pertemuan selanjutnya oke lah tapi nanti bisa di-share ya Bu Guru ya untuk materi Pak Panji dari daerah mana Bapak kalau boleh tahu dari Kalimantan Timur Ibu oh iya jauh sekali berang di Kuntai Timur di Kalimantan Barat ya iya terima kasih Pak di satu Kalimantan iya bisa selalu Bu Guru iya terima kasih ini ada murid saya kayaknya nih SMK Negeri 2 Singgawang tapi siapa namanya ini ya bisa enggak minta tolong dibuka aja mic-nya ya Pak Gamaya yang pakai user SMK Negeri 2 saya juga penasaran siapa ini Halo Bu Ira atau Pak sebentar ini ini SMK Negeri 2 ini oke sudah halo SMK Negeri 2 siapa nih ya dari sekolahnya Ibu Yunda ini ya ya saya juga penasaran siapa ini kamu tidak cantumkan nama halo disana SMK Negeri 2 Singgawang sudah membalas Lucita Maharani Lucita silahkan bisa berbicara nak bisa bertanya langsung aja pakai suaranya pakai mic-nya halo Lucita halo Lucita itu sudah di unmute itu mic-nya bisa ngomong halo halo Lucita tidak apa-apa Lucita ngomong saja langsung saja mic-nya sudah diaktifkan itu ngomong aja sudah dengar iya gak apa-apa Bu iya salam dulu ini ya perkenalan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya Lucita Maharani Bu dari kelas 10 administrasi 1 saya mau tanya jika catatan rapatnya hilang apa yang harus dilakukan catatan rapatnya hilang ya iya sekali pertanyaannya jadi kebetulan kelas 10 ini belum dapat materi rapat ya tapi gak apa-apa belajar lebih dulu ya iya terima kasih Lucita iya Bu ya terima kasih oke pertanyaan yang sangat baik jadi ingat tadi ya fungsi dari catatan rapat kita sedikit berbalik dulu fungsi catatan rapat itu salah satunya adalah sebagai dokumen dan alat bukti ya jadi seharusnya catatan rapat atau notula itu juga diartip disimpan dengan cara yang benar supaya apa supaya menghindari biar tidak hilang atau mungkin ada yang pinjam salah satu caranya kalau itu hilang benar-benar hilang ya pertama dicari dulu di tracking siapa peminjamnya atau mungkin tertinggal di mana untuk mengantisipasi supaya tidak hilang tentu saja harus menyimpan salinannya atau kopiannya jadi menyimpan yang asli kemudian kalau ada yang pinjam-pinjam kita kasih yang kopian atau yang salinannya saja itu untuk meminimalisir kehilangan tapi kalau memang sudah terang berarti seorang notulis atau sekretaris tentu harus bertanggung jawab paling tidak dia mengingat-ingat isi dari rapat pada saat itu apa kemudian menuliskannya kembali kira-kira seperti itu tentu saja sebagai seorang sekretaris rapat atau penanggung jawab notula itu sebaiknya tidak hilang cara menyimpannya kan sekarang gampang selain kita simpan yang asli kita bisa menggandakannya atau membuat salinannya beberapa untuk disimpan memperkecil kemungkinan catatan itu hilang seperti itu kira-kira seperti itu kira-kira seperti itu siapa dari SMK Negeri 2 Singkawa semoga jawabannya dapat diterima ada lagi yang lain mungkin jadi ini ada pertanyaan dari Rizka Ibu Yunda apakah briefing dengan rapat sama briefing dengan rapat apakah sama iya oke terima kasih siapa namanya Bu Rizka terima kasih Rizka atas pertanyaannya jadi pada pelaksanaannya briefing dengan rapat itu berbeda kalau briefing itu biasanya adalah berlangsung secara singkat dan dia dilakukan sebelum melaksanakan tugas briefing itu ada suatu kepanitiaan mau menyelenggarakan suatu acara maka dia akan ada briefing sekitar 15 menit paling lama 30 menit untuk mengarahkan panitia kegiatan supaya kegiatannya berlangsung dengan baik itu kalau briefing kalau rapat itu lebih cenderung untuk memecahkan suatu permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi perbedaannya itu itu dia perbedaannya Rizka kemudian Rizka juga bertanya siapa yang berhak mengambil keputusan rapat oh iya Rizka juga ini ya iya masih dari Rizka terima kasih pertanyaannya jadi siapa yang berhak mengambil keputusan rapat sudah jelas ya pastinya yang berhak mengambil keputusan rapat itu adalah pimpinan rapat tetapi dengan mempertimbangkan tanggapan tanggapan dan saran-saran dari peserta rapat oke jadi yang berhak mengambil keputusan rapat adalah pimpinan rapat dengan tetap mempertimbangkan masukan dari semua partisipan rapat tersebut ya sekali begitu ya Rizka jawabannya coba kalau misal mengisi chat atau Q&A ditujukannya ke to all partisipan jadi biar semuanya bisa membaca gitu ya kayaknya saya beberapa pertanyaan nggak bisa membaca itu oke sementara belum ada pertanyaan yang lain selanjutnya ini berhubung materinya saya sampai disini aja jadi kita mainkan quiz dulu ya boleh quiznya melalui quizis.com jadi kalau minggu lalu kita pakai kahut yang ini pakai quizis.com quizis ini nanti di layar hpnya tetap akan muncul pertanyaannya nak siap ya siap semuanya yuk berpartisipasi ya di quiznya ya mengukur seberapa jelasnya ibu menjelaskan gitu ya jadi harapan ibu ini dari 20 sekian peserta bisa ikut semua silahkan kalian masuk ke quizis.com terus join game gak perlu gak perlu login ya kalian cukup join game aja nanti enter game kodenya 94 ayo gabung di quiznya quizis.com kemudian join game masukkan atau enter game kodenya 949 778 oke game code-nya 949 778 keluar dari kalau menggunakan hp keluar dari si tepika sudah masuk iya dong 20 serta harapannya maung juga ya bu ya ya iya bu irah ikut main juga boleh bu boleh boleh bu irah oke adik-adik kunjungi aja joinmyquiz.com kemudian enter game code-nya 94 9778 ayo berpartisipasi semuanya iya biar tahu seberapa paham atau seberapa nyimaknya kalian tadi dengan materi yang sudah disampaikan tapi sebelumnya ini belum dimulai ya belum dimulai iya belum sambil menunggu peserta yang lain jadi masuk dulu ini ada yang bertanya ini Bu Yunda ya jadi dari setiawan ya apakah ada etika tertentu dalam setiap teknik bertanya dalam rapat itu Bu oke sambil menjawab pertanyaan ya terima kasih dari setiawan jadi apakah ada etika dalam pada saat bertanya ya itu terkait dengan etika sebagai peserta rapat yang tadi peserta rapat itu dalam bertanya dia harus bertanya menggunakan kalimat-kalimat yang sopan tidak memotong pembicaraan orang lain tidak egois tidak emosional dalam bertanya kira-kira etikanya etika secara umum seperti itu sebagai seorang peserta rapat jadi ketika bertanya pun harus menggunakan etika-etika yang baik sebagai seorang peserta rapat jadi etikanya tidak menyelah pembicaraan orang lain betul tidak emosi ya Bu ya betul tidak emosi karena kan kita dalam menyampaikan pendapat tentu tidak boleh menyinggung perasaan orang lain kalau bisa kita saling menjaga perasaan masing-masing baru delapan orang ini kira-kira seperti itu ya jawabannya dari setiawan etika-etika dalam pertanyaan itu tidak menyembung dan tidak emosi ya baru delapan yang gabung ini Bu Ira yang di kuisis tadi ya Bu ya iya nampak enggak ya saya share di situ ya nampak 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 ya ini Mavita Sari Sarah Anggi Ina ya minimal setengah dari partisipan lah 10 atau 12 gitu udah lah kita mulai anak mari bergabung kita mau main kuis ini iya 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 tetap stay at home gitu ya tetap jaga kesehatannya jaga kondisi badan bersihan diri kita terhindar dari virus yang sedang mewabah saat ini juga tetap ikuti program sajian pembelajaran dari duta rumah belajar di seluruh Indonesia ya ADRB satu lagi lah peserta nih baru sembilan enam setelah kita mulai aja gimana Bu Irah boleh boleh tapi sebelumnya juga ada yang ingin bertanya dari Mutiara Aki Ananta iya iya apa perbedaan rapat pemencahan masalah dengan rapat perundingan oke pertanyaan yang sangat bagus ya jadi kalau rapat pemencahan masalah berarti ada pembahasan untuk mencari solusi atau mencari solusi dari masalah yang sedang dibicarakan itu jadi contoh misalnya bahas karyawan yang sering tidak kantor misalnya jadi di rapat itu rapat pemencahan masalah tersebut artinya ada langkah-langkah yang diambil dari pegawai tersebut jadi rajin masuk ke kantor rapat pemencahan masalah seperti itu sedangkan rapat perundingan suatu kesepakatan yang pengen dicapai perundingan itu contoh rapat pemilihan osis berarti kan rapat perundingan dia merunding pemilihan osis itu harusnya seperti apa ataukah dengan cara voting ataukah dengan cara demokratis dan sebagainya itu artinya rapat perundingan untuk mencapai suatu kesepakatan perundingan itu kesepakatan sedangkan pemecahan masalah berarti mencari solusi seperti itu jadi jawabannya adalah kalau rapat pemencahan masalah adalah untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah ya bu yudaya sedangkan rapat perundingan untuk memperoleh kesepakatan nah ini kayaknya sudah tidak bertambah lagi ini yang join my quiz kita mulai aja ya gak apa-apa deh 9 orang juga oke kita lagi aja semangat kita bu silahkan yang sudah bergabung ibu akan buka soalnya yang diperoleh Nika dengan IIS belum ada jawaban tuh. IIS Novitasari ke Panang kok tidak ada pergerakan. Terima kasih telah menonton! 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 kali ya, IIS Novita masih berlanjut nanti kita tunggu IIS Novita Sari oke, cukup kali ya Bu Iraya tapi si IIS naik dia posisinya selamat menikmati oke, IIS sudah selesai baik, oke kita selesaikan game-nya posisi teratas ada Rizka kemudian Dina dan IIS, IIS itu siapa nah ini rekapnya ada rekapnya sudah berhasil menjawab berapa, berapa yang salah untuk Rizka dan Dina itu sama-sama salah 3, Rizka, Dina dan IIS sama-sama salah 3 tapi dalam Riz ini kecepatan mengklik juga mendapat nilai yang lebih tinggi oke, itu perolehannya selamat Rizka, Dina dan IIS terima kasih sudah mengimak pelajaran kita pada yang hari ini dengan sangat baik ya mungkin ada pertanyaan lagi Bu Iraya sementara belum ada ini Bu Iraya waktu kita tinggal sekitar 13 menit lagi jadi saya simpulkan aja bolehkah Bu Iraya gimana Bu saya simpulkan dulu ya pembelajaran boleh jadi bisa disimpulkan tentang pembelajaran pada hari ini kita tadi sudah belajar tentang etika pada saat melakukan pertemuan etika sebagai panitia etika sebagai peserta kita harus jadi pribadi yang baik harus menjalankan etika-etika atau perilaku dan norma-norma yang baik selanjutnya kita juga sudah belajar tentang proses penyeleraan rapat yang terdiri dari 3 sesi ada membuka rapat jalannya rapat dan dan rapat kemudian kita juga sudah belajar tentang macam-macam catatan rapat ya ada perbatim ada notula dan yang terakhir ada etika dalam atau teknik teknik dalam berpendapat atau menyampaikan pertanyaan juga tadi sudah ada gaya sudah kita pelajari pada siang hari ini semoga bisa bermanfaat buat yang mengikuti bertemu lagi di pertemuan selanjutnya gitu ya Bu Ira insyaallah ya oke ini pertanyaan tidak ada lagi Bu tidak ada lagi ya Bu Ira tidak ada lagi berarti ada beberapa tadi sudah kita bertanya itu bagaimana cara menulis laporan kemudian apakah briefing dengan rapat itu sama ya itu jawabannya kemudian ada pertanyaan siapa yang berhak mengambil keputusan rapat juga sudah dijawab menanyakan bagaimana jika catatannya hilang juga sudah dijawab siapa yang berhak mengambil keputusan apa perbedaan rapat pemerintahan salah dengan rapat kemudian ya sudah semua semua jadi mungkin bisa boleh ditutupkan tapi belum jamnya tidak apa-apa tadi saya ada dua tadi masalah apa ya tadi Bu masalah apa tadi tentang saya boleh bertanya ya boleh Bu Ira tadi verbatim bentuk catatan rapat itu ada verbatim dan notula verbatim itu semua catatan semua catatan berkenaan semua pembicaraan dan rapat tanpa ditambahi ataupun dikurangi itu tekniknya seperti apa Bu apakah direkam atau maksudnya setiap kalimat dari awal hingga akhir atau bagaimana mungkin ada penjelasan jadi verbatim itu Bu catatan dibuat sama persis artinya gini ketika yang berargumen atau memberikan tangkapan itu namanya Fahri misalnya Bapak Fahri Bapak Fahri bagian misalnya staff bagian kepegawaian saya menyampaikan tentang nah itu harus ditulis itu namanya verbatim jadi dia tulisannya lengkap jadi dia mengomongkan apa itu ditulis semuanya ya meskipun ada beberapa kata tidak mengurangi konteks pertanyaan itu itu sudah disebut dengan verbatim ya Bu iya betul bedanya dengan notulah kalau notulah itu hanya pokok-pokoknya saja misalnya Pak Fahri menyampaikan pokoknya apa misalnya kehadiran pegawai yang 6% atau siah hadir sekian persen hanya itu tapi kalau verbatim itu menyampaikan jadi kata-perkata yang diucapkan itu biasanya tertulis itu verbatim jadi lengkap kalau notulah hanya bagian-bagian pokok ada pertanyaan tapi dibuat kesimpulannya itu ya betul ya oke terima kasih Bu Ibu Ira sempat membingungkan juga mengenai verbatim dalam bentuk catatan rapat itu ya jadi verbatim itu tetap bentuk catatan rapat yang misinya lengkap sesuai dengan yang dibicarakan di dalam rapat tersebut kami kalau di sekolah saya kan lebih ke bagian kesehatan yaitu kakmati dan analis jadi hal-hal seperti ini mungkin sangat baru ibu iya betul sekali jadi ini untuk jurusan perkantaran kalau untuk perkantaran ini sudah familiar sekali dengan surat dengan notula dengan catatan-catatan dokumen itu pasti sudah sangat familiar terima kasih oke tetap akses terus rumah belajar ya follow instagramnya belajar.camd.good subscribe youtube-nya rumah belajar.camd.good like facebook rumah belajar.camd.good dan twitternya juga masih nama belajar.com ya kemudian kalau ingin bertanya lebih lanjut atau beristusi bisa juga ke saya Yundari Smawati sosnetnya Yundari Smawati searching aja atau di nomor whatsapp atau nomor handphone ya sudah tertera di layar begitu ya Bu Irah iya ada lagi adik-adik di rumah teman-teman tentang rapat tadi ya kalau ingin dipanyakan saya tanyakan aku kepada Yundari Smawati ini bisa di facebook Yundari Smawati instagramnya Yundari Smawati semuanya Yundari Smawati ya Bu ya enggak nekot-nekot tidak oke dan di whatsappnya di 085 kejumpat 3 406 28 ini khusus bagi adik-adik SMK jurusan perkantoran ya Bu ya bagaimana anak-anak sekalian ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai materi kita hari ini yaitu materi berkenaan dengan penyelenggaraan rapat ya sebelum diakhiri ya kalau masih ada yang ingin didiskusikan kita diskusi lagi mumpung masih ada waktu ini ada sekitar 5 menit lagi dan anak-anak sekalian di rumah tetap terus mengakses rumah belajar aplikasi websitenya di belajar.git.git atau di versi androidnya bisa diunduh aplikasinya rumah belajar dapat belajar di beberapa fitur di rumah belajar seperti sumber belajar dan saat ini yang lagi nyatanya itu kelas digital dan juga ada bank soal ya bank sekolah buku sekolah elektronik ada juga bank soal disitu anak-anak bisa mempelajari materi-materi yang mungkin tidak didapatkan di kelas karena sedang wabat virus ini ya bu bunda ya iya betul sekali bu Ira untuk 5 menit lagi bagaimana Pak Gamal itu bu Ira ya ya untuk serta kita ini tapi tetap semangat ya tetap jaga kesehatan ya stay at home ya keep healthy keep safe ya jangan lupa untuk tetap terus mengikuti sejian pembelajaran ditarumah belajar gitu ya Bu Ira ya ya insyaallah ini sudah pekan ketiga program Sapa Ditarumah Belajar dilakukan semua jinjah mulai dari jinjah ini CLB bahkan SMP SMA dan SMA kalau sudah tidak ada yang ingin dibahas sudah boleh diakhiri atau masih kita menunggu ini di siarum chat ada yang mau kenalan Bu mau kenalan aja Bu oke Rizka Rizka silahkan Bu Yunda ini ini mau kenalan ini gak jelas kayaknya profilnya ya Bu kan sudah saya tampilkan tadi sosial kemudian Whatsapp sudah ditampilkan semua lebih kenal lagi ya nanti via sosmed atau Whatsapp aja gitu ya jadi catat tadi Bu Yunda dari Kalimantan Barat itu Facebooknya tadi Yunda Rizmawati semuanya Yunda Rizmawati Instagramnya Yunda Rizmawati atau mungkin pengen kenal dengan Bu Ira iya oh iya kalau kan Bu Ira kalau lu perkenalkan diri tadi ya Ira Yuni hari ini dari mana Bu dari Aceh ya dari Aceh oke kalau saya ini dari Aceh ya Rizka ya Buta Rumah Belajar Aceh tahun 2019 ini bekerja sebagai guru bahasa Inggris di SMK Negara Palau Semawai mungkin Rizka mau main-main ke Aceh yuk ditungguin disini ya Bu Yunda juga ya ya insya Allah oke kita tutup aja ya Bu ya ya karena udah 3 menit nanti sudah pukul 12 terakhirnya untuk program Sapa Duta Rumah Belajar di sesi ketiga pada hari ini terima kasih untuk anak-anak sekalian anak-anak kami terkhususnya terkhususnya SMK terkhusus lagi untuk SMK yang ada jurusan perkantoran ya Bu Yunda ya semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Duta Rumah Belajar kita dari Kalimantan Barat bermanfaat untuk anak-anak sekalian kalau ada yang ingin ditanyakan ada yang ingin dibahas langsung saja menghubungi Ibu Yunda Rismawati Facebook Instagramnya yaitu Yunda Rismawati dan untuk nomor WA-nya tadi Ibu 085 743 berapa pun disebutkan 08 085 743 406 289 iya silakan dicatat kemudian bisa langsung cat sama Ibu Yunda kita oke anak-anak sekalian terima kasih untuk pertemuan kali ini dan apa yang disampaikan semoga bermanfaat masalah pribadi sebagai moderator dan Ibu presenter kita Ibu Yunda mohon maaf atas segala kekurangan kita akhiri ya terima kasih kepada Ibu Meliani Nurhalima yang sempat sedikit siswa tadi ya Ibu mohon maaf dan juga Bapak Putra Gama dan juga khususnya presenter kita Ibu Yunda terima kasih kita akhiri saja untuk sesi 3 pada program Sampai Duta Rumah Pelajar kali ini Rabu 1 April 2020 Sampai berjumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Maaf apabila ada salah Ibu Ira makasih